Seorang pelajar Subang hilang nyawa sia-sia karena aksi tawuran yang pecah di Pantura pada Sabtu, 20 April 2024, malam. Kasus itu telah dilaporkan ke Mapol Sekciasem, Subang, Minggu, 21 April 2024, pagi. Kasat Reskrim Polres Subang, AKP Herman Saputra, mengatakan, bahwa pihaknya langsung bergerak setelah mendapatkan laporan. Tim Resmob berhasil menangkap seorang pelaku tawuran yang menyebabkan korbannya meninggal dunia serta mengamankan 17 saksi yang diduga ikut terlibat dalam tawuran tersebut. Ujar Herman Saputra, Senin, 22 April 2024, menurut Herman, tawuran antar pelajar tersebut terjadi di Dusun Kerajaan RT Januari 01 Desa Sukahaji, Kecamatan Ciasem, korban jiwa berinisial AC, 18, yang beralamat di Kampung Gempol Bojong. Desa Gempol Kolok, Kecamatan Banyusari, kata Herman, sebenarnya, AC sudah dilarikan ke rumah sakit, tapi nyawanya tak tertolong, korban mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit akibat kehabisan darah akibat dada sebelah kiri terluka karena senjata tajam, katanya, atas persetujuan keluarga, jenazah diotopsi di rumah sakit Bayangkara Indramayu. Dia mengatakan, pelaku yang diduga membuat korban terluka adalah as yang masih 15 tahun, bukan hanya pelaku utama dan 17 peserta tawuran lainnya, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti berupa senjata tajam, barang bukti yang berhasil kita amankan adalah 3 sajam jenis celurit dan 1 golok sisir, ucapnya, dia mengatakan. Para pelaku tawuran tersebut mendekam di rumah tahanan Polres Subang, mereka terjerat kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 3. 100 URI NO 35 tahun 2014 tentang perubahan atas URI NO 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak.